besok layar untuk S&D yes untuk S&D nya Firing Range oke dan kali ini udah mereka mempersiapkan ya untuk dari utility-nya bomnya juga sudah diambil tentunya dan oh udah siap siaga tampaknya dari COVID Slayer dari seorang trickstore nya udah langsung mantauin dari arah panjang yang menuju ke site A nya oh jadi ini isinya COVID Slayer hei ada Gap ada trickster ada Skulzi ada Yosid dan juga ada toh ini semuanya bekas Gede ya hampir-hampir kebanyakan Gede cuman taunya dari Bonafide kemarin snipernya sekarang sawit pindah ke sini dan kalau kita lihat dari ah Skulzi udah berhasil nombangin satu orang misternya disana harus nombang juga tersebut tiga orang nampaknya Firing Range ini bakal jadi seru banget karena MEP balik lagi sempit juga nggak terlalu lebar sebenarnya dan Molotov udah dibuka untuk nutup jalan ya semuanya udah pada pegang Molotov ya banyak banget selalu ada teman mengenal polos tapi polen The Boom berhasil dilakukan tentunya di arah site A sementara itu kalau kita lihat dari Deus sendiri tersisa dua orang agak kewalahan juga ya Gede disini udah memantau pergerakan dari sangat jauh aduhnya kira-kira ada yang tertampau tapi ternyata trickster juga harus tertumbangkan tentunya oke saat bagus dari suara Mezel Tov langsung slide tentunya dari sekarang Skulzi berhasil menumbangkan kiri masih ngeliat karena depan juga bakal berkeker satu orang bakal menjadi rencaran pastinya tapi kalau kita lihat bakal betul kerasnya terlebih dahulu dari arah kiri setelah dua cukup sulit nggak bisa harus ditutup oleh Gap satu poin tentunya untuk COVID Slayer Wow ini udah ini bukan tergolong tim baru ya Yes beberapa pemainnya udah bermain sebelumnya dan kali ini kita bakalan lihat apakah dari kira-kira keduanya ini gue pengen nanya dulu buat para viewer ini tuh tohnya toh yang ada di Bonafet bukan kalau di Bonafet sniper tapi kalau disini dia dia merubah role menjadi SMG mana support dengan HG 40 nya betul sekali dan udah menumbangkan satu orang dari wu ya satu orang wu harus tumbang juga tapi nggak masalah karena masih ada empat orang lainnya di Arabi bakal coba diamani dengan cepat juga dimana kopi Slayer sekarang udah siap banget untuk masak di Arabi ngeliat karena depan dari orang kiri belum menai sasaran harus sabar dulu ya ini tapi pergerakannya mereka tadi merubah ya tadi kan sempat di A nya ada yang menjaga tapi sekarang dari tim COVID Slayer langsung rame-rame banget ke arah side B nya tapi disini lagi-lagi dari Deus tersisa dua orang Yosif bakalan coba play the bomb nya sementara Mezel Toff masih mantau aja dia udah tahu ada orang disitu bakalan coba dispray tapi tidak mengenai siapapun dan langsung saja bisa menghindari peluru dari seorang Mezel Toff yang ada Molotov bakal membakar dirinya dimana wow tersisa darahnya 20 doang sakit banget Molotov ya kan padahal cuma lewat doang loh itu tapi sakit tiba-tiba kita lihat bakal coba diadu aim tapi bakal bisa juga karena Yosif dengan parolnya cukup sakit pastinya wow gila kekuatan dari Molotov tiba-tiba baru kena sedikit geser langsung sisa 20 HP menarik menarik-menarik bagaimana Rekdan ini ya bisa gue bilang dengan update yang cukup besar kayak gini jadi senjatanya makin beragam HG 40 kepake terus ada RPD yang kepake lagi LMG mulai naik lagi karena emang balik lagi attachmentnya penting kalau attachment lo tepat iya senjata itu bisa dipake gitu bener apalagi bisa ada perks di setiap senjatanya itu ya jadi mereka bisa memaksimalkan lagi misalnya suka banget senjata LMG tapi misalnya persenya ada yang kayak mempercepat jalannya mereka jadi oke banget lah dipake jadi enak gitu kan jadi gak terlalu berat juga dan oke dari Mazel Toff bakal coba menemok dulu dari rumah kayu bakal coba dijaga dari arah bengkel ya tapi sabar banget dari anak-anak CS ya dari kofisnya setelah tadi gua game dia bermain udah langsung dan dia selalu mengganti arah ya ABA sekarang kali ini belum terpantau juga sama tim dari Deus Oh sudah dileparkan Molotov dimana mereka nggak bakalan bisa bergerak maju ya ditutup jalannya begitu saja Yes udah mulai lagi nampaknya satu orang bakal coba kelihatan bakal ditembakin juga seorang skruzi di arah kereta kali ini tapi dari watu harus ini bakal coba ditang sendirian aja tapi dua orang udah bergerak juga langsung coba seleset memakai berhasil diambil masalah skruzi karena skruzi tenang banget tapi bisa di juga disisi lana tumbang dpu harus tumbang Mazel Toff berhasil memang satu tapi soft harus dimaksud sendirian Mazel Toff cukup sulit satu lawan tiga dengan rpd Wow lagi-lagi dimana kalau kita bisa bilang ketat ya ketika tadi bomnya sudah di plan baru semuanya langsung mencoba untuk menggebe karena kan tadi banyak banget yang berjaga di arah b-nya dari tim jauh sendiri tapi kali ini kita bakal lihat apakah b lagi susah sasaran dari kofis layer karena dia tadi dia ganti-ganti habi-habi kalau misalnya dari Deus udah ngebaca pergerakan semacam itu mereka harusnya bisa memprediksi gimana mereka harus lebih banyak berjaga Yes dan ini nih ada di kolom komentar yaitu CS isinya mantan Bonovet sama mantan Genesis Dogma aja beneran tohnya dari Bonovet atau Bonovet cuman ganti-ganti role dan sempet gue dulu sempet dapat bocoran sih pas-lepas abis National qualifier emang katanya bakal ada yang ada tim baru dan kuat banget itu gabungan dari Bonovet katanya Bonovet tuh bakal pecah katanya dan bener ternyata ini yang dimasuk karena emang dari Gede juga bukan kaleng-kaleng gitu kan nggak bisa diremehin juga gitu dan kalau kita lihat aja permainan mereka cukup mendominasi loh langsung 3 kosong tapi disini ada spray dari seorang Yosif berhasil menumpukan Bu Yosif juga harus tertumbang dengan blotov yang dilemparkan oleh seorang Sovee double kiri dapatkan oleh seorang Sovee Yes udah mulai dikeker juga sama seorang trickster dimana sekarang di arah bengkel kelihatan dua orang juga bom belum coba dipasang karena tiga orang lawan dua kali ini cukup berbahaya lewat intip-intip dari trickster ya Wih udah kelihatan ya larang langsung bertembak berhasil dapetin karena Mazel Tov itu lubangnya kecil bat bos gila gila itu matanya bisa mata elang banget ya cuman lewat lubang kecil emang ya kalau nonton pro player uh langsung saja one hit berhasil menumbangkan tuh tampaknya dari seorang Kiddy tersisa satu versus dua Kiddy bakalan coba melawan pertahanan kali ini langsung saja berhasil menumbangkan GAP tersebut satu-satu trickster udah ketahuan melotov langsung dileparkan tentunya langsung saja ditumbangkan ternyata Kiddy oleh seorang trickster wow sniper versus sniper nice itu dia 0 4 kecil layar bener-bener berhasil mendominasi bisa gue bilang karena emang ini ya kalau gue lihat emang lebih enak dari attacker sih kalau dari sini karena kita bisa milih juga dari arah saya terus kalau kita jebolin karabinnya itu enak banget buat di di atur setupnya benar apalagi kan side A dan B itu cukup jauh untuk divan jadi agak bingung oke dan satu orang sudah harus tertumbangkan begitu saja dari seorang Taupe betul juga misteri Oh school sih berhasil mendapatkan double killnya kali ini satu hit lagi kas tapi ternyata dia yang harus terus banget oleh seorang Mazel Tov Yes tapi kalau kita lihat tersisa dua orang ternyata dari Kiddy dan juga Mazel Tov kali ini bakal coba ngekir dulu ke arah A tapi dari Kiddy sabar terlebih dahulu enggak mau ngambil risiko juga karena lawannya ini masih ada empat tiga orang apalagi poinnya udah ketinggalan jauh ini poinnya kalau sampai kehilangan juga di kali ini ini bakal jadi lebih sulit untuk selanjutnya gitu kan makanya dia harus hati-hati setidaknya ngambil poin untuk menjadi special force supaya switching side nanti kan dan oke bakal coba dikeker dulu gue kelihatan satu orang tapi bas belum diambil dan harus tumbang oleh seorang trickster yang emang udah nungguin juga Mazel Tov kali ini udah ngeliat karena satu orang berhasil berubah satu orang cukup sakit ya nampaknya dari Mazel Tov udah ada Molotov juga yang keluar tapi bom tersisa 10 detik lagi bakal coba dicari sama seorang Mazel Tov nggak pakai di backstab-backstab lagi dan harus tumbang juga sama seorang trickster sayang banget sih tembakannya tadi nggak kena ke arah gap ya mungkin kalau dia bisa numbangin gap terus juga langsung diarah belakangnya jadi dia masih ada kesempatan untuk bisa nge-diffuse bom tapi kalau ini udah juga switching side dimana Deus nya bakalan jadi attacker tapi poinnya satu lagi sih dari tim COVID Slayer itu dia disini Deus nggak boleh ngelakuin satu kesalahan gitu kan jangan sampai mengubah keadaan resulnya dan kali dari seorang trickster udah memantau dari kejauhan di arah site A nya trickster sini langsung memantau kira-kira ada orang atau enggak bahkan ada yang diarah kereta juga tampaknya dari COVID Slayer jadi trickster hanya ditugaskan berdua saja di site A ini sendiri Yes udah mulai pantauin juga diarah mid nampaknya semua seorang gap kali ini tapi kira-kira juga udah mulai pegang semua seorang erosiat visinya udah banyak banget penyebarannya juga bagus banget banget satu orang udah coba trickster ya coba tangga BX-step dan berhasil ngelapin seorang misteri di sana udah ketahuan posisi dari Deus profited udah ngumpul semua diarah best ternyata tapi kalau kita lihat dari Mazeltov udah menemani juga diarah belong udah ada orang diarah along juga ada orang Mazeltov bener-bener bingung banget tapi masih bersama-sama satu juga berhasil ngambil satu orang tapi trickster sendirian udah ngeliat juga trickster sebenarnya karena seorang Mazeltov udah dipegangin itu kan dikasih jangan sekali tapi ada V Granite juga yang masuk nampaknya ya striks harus merubah posisinya tapi dia posisinya udah ketahuan dan bom udah berhasil diambil salah sama seorang Wu sementara tuh trickster oke dia banyak banget di site A berarti dari tim audio sendiri berjalan ke arah site B bakalan coba dipredik sama seorang trikster tapi enggak ada siapapun Oke udah kelihatan kali ini Oh belum itu diarah belakangnya ya ya masih belum kelihatan sabar banget dari kedua tim nggak mau ngelakuin kesalahan sama sekali Bos dari DP nih ya Deus profited bener-bener mainnya sabar banget dan kalau kita lihat udah beri keker juga sama-sama trickster sabar harus ngeliat-ngelai satu orang langsung berselesaian kali ini nggak bisa bertahan Wu berhasil mengambangkan poin untuk Deus profited Wow mereka nggak perlu plan jangan tapi mereka tahu kayak tersisa satu orang dan udah bakal berjaga di arah site B nya sampai harus ditumbangkan ini jadi satu lima apakah benar-benar bisa dibalikin keadaannya sama Deus karena kalau kita lihat sekarang pergerakannya cuman ada dua lagi-lagi yang berjaga di arah site A nya dari tim COVID Slayer sementara itu Kidi juga bakalan berjaga di posisi maka itu tentunya udah kelihatan satu orang berjalan tapi tidak terkena apapun dari seorang Kidi sebelum mengenai apapun juga dari arah Kidi awas udah ada molotov sakit banget kali ini ya nggak boleh diremehin lagi dan harus lebih sabar pastinya dari arena kopi Slayer karena untuk mecahin informasi yang yang dilakukan sama kopi Slayer ini benar-benar butuh waktu gitu Yes biar jadi kebingungan gitu sekarang udah kelihatan satu orang juga sama seorang soft tapi soft hati-hati karena trickster dari tadi senyapernya on point bahkan trickster memiliki point kill paling tinggi 9 Wow 9 kill trickster sudah berubah haluan ya ternyata yang tiga dia langsung bergegas ke arah site B nya sementara itu ini dari hanya bakalan setelah kosong Oh my God of Sudah melihat diosit dan langsung saja berhasil ditumbangkan tentunya dengan rpd skusi langsung ngeluarin mau top tapi lampaknya langsung kabur saja mencari celah kira-kira keberadaan dari tim Deus ya sekali ini skusi bakal coba muter terlebih dulu tapi mister udah ngeliat juga karena depan lawan tiga orang cukup sulit pastinya dan harus tumbang juga tiga lawan tiga masel top bakal menteri posisi karena rumah kayu bakal dikuasain sama anak dari kopi Slayer udah ngeliat juga ke depan berhasil dengan satu juga kita lihat cobrari group terlebih lebih dahulu top ada di depan juga sayang sekali ADS yang terlalu lama kali ini soft bakal berapa seorang ke skusi satu lawan satu tapi skusi udah tahu posisinya ada di kereta dengan keadaan bom juga udah terjatuh sop mau ngomor ngambil bom dulu tapi dikasih asap pinter banget softnya langsung diambil dulu bom mebos ya bener sekali dan itu juga bener-bener kayak dia jadi tahu posisi musuh kira-kira diarah mana gitu dari seorang soft sedikit memutar dan langsung kelihatan hati-hati ini langsung coba disesuit the nice play demi dari seorang soft ya 25 Wow Wow gila 25 ya aduh emang sisi attackernya kalau dari file-nya kuat ya 25 25 25 22 222 ya ternyata nggak langsung drop gitu ya mentalnya tapi malah makin kuat ya sebagai attacker emang harus kayak gitu agresif tapi pinternya dari diwes profilet adalah kalau biarin profitnya aja yang nyari kita kita nggak perlu nyari mereka karena kalau mereka nyari kita berarti pertahanan mereka bakal bolong dan sekarang udah ngomotor juga yang harap dikonter dengan spesial trofi yas dan kali ini dari seorang kidi masih berjaga di tempat yang sama rumah kayu mencari tahu kira-kira diarah sekitar sana diarah bengkel apakah ada orang sama atau tidak Oke masih ada prediction dari seorang klikster menuju ke arah lantai lagi dua dari rumah kayu kelihatan ada yang sliding tapi enggak bakal nongol lagi diarah jendelanya ya tetapi kalau kita lihat sudah kelihatan juga diarah b-nya belum kelihatan menurut gue cuma udah dipredik-redik dulu sama seorang kidi-kidi udah ada karakter yang ngomong target inside langsung tebak depan sayang sekali skusi berat ngambil satu juga bakal ditemak semua sopih sopih harus tumbang dua orang udah tumbang secara bersamaan molotov udah kebuka tapi di sisi layar juga harus tumbang dari misteri-misteri sayang sekali dengan Yosif benar-benar gesit banget kali ini triple kill berhasil dapetkan oleh seorang Yosif yes so 26 berhasil dapatkan poin menangan untuk COVID Slayer di round pertama Wow gila sebenernya kalau adu airnya cukup imbang ya 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 cuma